Sejengkal tanah sepercik darah jilid 8. Ketika Nur setelah meloncat bangun dan memandang ke arah kakek itu, kakek itu kelihatan biasa saja, sama sekali tidak tampak seperti ular naga seperti tadi. Hal ini berarti bahwa kekuasaan ilmu hitam tadi telah dapat ia pocahkan, dan ia tidak lagi terpengaruh ilmu sihir itu. Bocah, lihat baik-baik siapa aku tiba-tiba terdengar suara kakek itu parau menggetar dan mengandung penuh kekuatan sihir. Namun, kakek itu tidak tahu bahwa Nur setelah dapat memecahkan kekuasaan ilmu sihirnya, dan pemuda itu tersenyum. Kau adalah seorang kakek tua yang suka main-main dengan ilmu hitam, dan kau adalah guru mahasarangkah seng pemerontak. Sebagai seorang guru, sepatutnya kau melarang muridmu melakukan hal-hal yang buruk dan sesat. Sadarlah kibuyuk pranamaya bahwa pemuda itu tidak terpengaruh oleh kekuatan sihirnya. Diam-diam ia merasa terkejut dan heran, juga penasaran sekali. Mungkinkah seorang pemuda yang masih hijau begini mampu menolak kekuasaan ilmu hitamnya? Mahesarangkah, minggirlah. Biar aku yang akan membasmi anak setan ini. Engkau lebih baik memimpin pasukanmu untuk menumpas pasukan singwasarikatanya, nadawaranya tidak tenang atau sabar lagi karena hatinya mulai terasa panas. Mahesarangkah cepat menyingkir karena ia pun meihat betapa anak buahnya mulai kacau. Ketika ia menerjang ke dalam medan pertempuran dan anak buahnya meihat betapa pemimpin mereka kini menjadi segar bugar dan gagah kembali, mereka bersorak dan dengan penuh semangat mereka kembali melakukan perlawanan sehingga pertempuran berkobar lagi dengan lebih sengit. Sementara itu, kini kibuyuk pranamaya berhadapan langsung dengan nur seta. Sejenak keduanya saling pandang seperti dua ekor jago aduan dilepas di medan laga. Mereka saling pandang untuk menilai dan menimbang kekuatan lawan. Meihat betapa sinar mata pemuda itu tajam namun lembut, diam-diam kakek itu terkejut juga. Seorang bocah yang sama sekali tidak boleh dipandang ringan, pikirnya. Menghadapi seorang lawan sapi saja, ia tidak akan merasa gentar. Akan tetapi untuk menghadapi seorang lawan yang sinar matanya begitu lembut, penuh damai dan suci, pertanda bahwa batin lawannya itu masih murni, diam-diam ia merasa khawatir. Pantas tidak dapat dikuasainya dengan sihir, pikirnya. Seorang yang mempunyai batin bersih seperti pemuda ini, tentu memiliki dasar tenaga sakti yang luar biasa kuatnya. Oh, tiba-tiba orang tua itu membentak. Kedua lengannya dibentang lebar. Karena tubuhnya mengenakan jubah lebar di luar pakaian petani yang serba hitam, maka ia tampak seperti seekor burung gagak yang hendak terbang. Tiba-tiba saja, kedua tangannya bergerak dan tangan kirinya sudah mengirim pukulan jarak jauh dengan dorongan ke depan, mengarah dada Nur Seta. Wu-u-u tangin pukulan keras sekali menyambar. Nur Seta mengenal pukulan ampuh, maka ia pun menggeser kaki ke samping dan membuat gerakan seperti menangkis sambil mengerahkan tenaga saktinya. Dua kekuatan sakti bertemu di udara. Kembali kakek itu terkagum-kagum. Ternyata pemuda itu mampu mengimbangi kekuatan tenaga saktinya dalam pukulan jarak jauh. Tadi dia hanya menguji saja dan melihat bahwa dengan ilmu sihir dan pukulan mengandalkan tenaga sakti jarak jauh ia tidak akan mampu menundukkan pemuda ini. Kakek itu lalu mengeluarkan teriakan nyaring dan kini menyerang dengan gerakan aneh. Serangannya kali ini langsung. Lengan kanannya yang panjang meluncur ke arah kepala Nur Seta untuk mencengkeram ke arah ubun-ubun, sedangkan tangan kirinya menyelonong ke bawah untuk mencengkeram ke arah selakangan. Sungguh merupakan serangan yang keji dan juga amat berbahaya karena kedua tangan itu seperti cakar maut. Menghadapi serangan ini, Nur Seta juga bertindak dengan cepat. Lengan kirinya diangkat untuk menangkis cengkeraman ke arah ubun-ubun itu, sedangkan suling hitam di tangan kanannya meluncur, menyambut tangan kiri lawan yang mencengkeram ke arah bawah pusarnya, dengan tusukan ke arah pergelangan tangan. Kalau dilanjutkan cengkeraman itu sebelum mengenai sasaran, tentu lebih dulu pergelangan tangan itu akan tertusuk suling. Andai kata kakek itu kebal dan tidak dapat terluka sekalipun, tetapi otot itu akan tertusuk keras yang akan membuat tangan itu seketika menjadi lumpuh. Kibuyuk Pranamaya tidak mau membiarkan pergelangan tangan kirinya tertusuk, maka ia cepat menarik kembali tangannya, dengan mengerahkan tenaga pada lengan kanan yang ditangkis lawan. Ia tidak dapat mencegah lagi, lengan kanan kakek itu bertemu dengan lengan kiri kurseta yang menangkisnya. Duk pertemuan dua tenaga sakti yang kuat melalui lengan itu membuat keduanya tergetar hebat, bahkan nur setas sampai terpental ke belakang, namun tidak sampai roboh karena ia telah mampu menguasai dirinya. Sebaliknya, kakek itu pun terdorong dan terhuyung wajahnya menjadi agak kemerahan, tanda bahwa ia merasa terkejut dan penasaran. Ia adalah seorang datuk yang selama ini merasa paling sakti, tak pernah menemui lawan. Tetapi melawan seorang pemuda ingusan saja, ia sampai terhuyung. Untung bahwa mereka bertanding di antara orang-orang yang sedang bertempur sehingga tidak ada yang menonton dengan penuh perhatian. Kalau sampai pertandingan itu disaksikan banyak orang dan mengetahui ia terhuyung dalam adu tenaga pertama, tentu ia akan merasa malu bukan main. Rasa penasaran mengundang kemarahannya, bagaikan api disiram minyak, berkobarlah kemarahannya dan hal ini dapat dilihat melalui sinar matanya yang seolah-olah berkilat ketika dia memandang nur seta. Tanpa mengeluarkan suara, kakek itu sudah menerjang lagi ke depan dan kali ini, ia sama sekali tidak mau coba-coba lagi, dan begitu menyerang, ia sudah mengerahkan semua tenaganya dan serangan itu merupakan pukulan dan cengkeraman yang bertubi-tubi ke arah bagian tubuh paling lemah dari nur seta. Namun, pemuda ini telah siap siaga. Maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang lawan yang amat tangguh, ia pun segera mengerahkan tenaga sakti Sari Patala, inti bumi, sehingga tubuhnya menjadi kokok kuat dan kebal. Kedua lengannya berisip penuh Aji Bajra Denta. Dengan kecepatan gerakan tubuhnya, ia mengelak dan menangkis, bahkan membalas dengan tamparan-tamparan Bajra Denta, dan sekali-kali diseling dengan tendangan. Terjadilah perkelahian yang amat seru dengan angin yang kuat menyambar-nyambar di sekeliling mereka, membuat debu dan daun kering berterbangan seperti diterjang angin badai. Orang-orang yang bertempur pun menjauh, karena baru tersambar angin pukulan saja, mereka ada yang terhuyung dan bahkan terguling tidak percuma nur seta menjadi murid panembahan Sidik dan Nasura. Biarpun ilmu silat yang dimainkannya itu dipelajarinya dari Kibaka, namun oleh gemblengan panembahan Sidik dan Nasura, ilmu-ilmu itu menjadi matang dan jauh lebih hampur dibandingkan dengan permainan Kibaka sendiri. Semua gerakan pemuda itu berisi tenaga sakti, gerakan-gerakannya mantap dan penuh ketenangan yang timbul dari kepercayaan kepada diri sendiri. Sebagai seorang ahli silat yang pandai, Kibuyu Pranamaya tentu saja terkejut bukan main. Pemuda ini bukan saja mampu menghindarkan semua serangannya, bahkan mampu membalas dengan hebat, mampu menandinginya dalam suatu perkelahian yang seimbang. Dan dia mengenal gerakan pukulan pemuda ini. Tak! Des, i kembali keduanya terdorong mundur oleh adu tenaga yang tak dapat dihindarkan lagi. Wajah kakek itu berkeringat dan matanya mencorong. Sedangkan wajah Nur Seta masih tenang saja ketika mereka maju lagi dan saling memandang dengan tajam. Hem, gerakan-gerakanmu seperti gerakan Kibaka kata kakek itu, apamukah Kibaka itu Nur Seta mengerutkan alisnya dan memandang tajam penuh selidik Kibaka adalah ayahku, juga guruku jawaban ini membuat kakek terbelalak. Hanya murid Kibaka dipercaya. Kibaka sendiri sama akan tetapi mengapa putranya saktinya. Itu tertegur dan matanya sungguh sukar untuk dapat sekali bukan tandingannya, dan juga muridnya bergini. Dia menjadi semakin penasaran dan sebagai tanggapan atas keterangan pemuda itu, diakini menyerang dengan ilmunya yang dasyat, yaitu ilmu tendangan bukan tendangan biasa, karena kedua kakinya itu seperti kitiran angin berputar saja layaknya, kanan-kiri menendang silih berganti dan susul-menyusul, merupakan serangkaian tendangan yang dasyat dan kuat. Sambil mengirim serangkaian tendangan yang dasyat itu, mulut kakek Iiu mengeiwarkan suara yang amat berwibawa, Robohlah! Kau tak akan kuat menghadapi ilmu tendanganku Aji Cakrabairawa. Robohlah kau, nur setanur seta merasa betapa ada kekuatan dasyat dalam suara itu, seolah-olah memaksanya untuk jatuh. Ia terkejut dan cepat mengerahkan tenaga dalamnya karena maklum bahwa ilmu sihir yang terkandung dalam suara itu bahkan lebih berbahaya daripada tendangan itu sendiri. Ia hanya dapat mengelak ke sana-sini menghadapi tendangan itu, dan sekali-kali menangkis. Akan tetapi, kekuatan kaki memang lebih besar daripada kekuatan lengan, maka setiap kali menangkis, ia merasa betapa tubuhnya terguncang keras. Kini nur seta terdesak dan ia harus waspadas mengikuti gerakan kaki yang seperti kitaran angin itu. Dan tiba-tiba dia meiat sesuatu yang membuat jantungnya berdebar keras, dan matanya terbelalak ketika ia memperhatikan bahwa kedua kaki telanjang itu masing-masing hanya mempunyai empat buah jari, tidak mempunyai ibu jari. Bayunirada Nur seta mementak, teringat akan cerita ki baka tentang wiku bayunirada yang telah merampas ki ageng pejanir mala, juga telah melukai ki baka dengan pukulan yang disebut Aji Margaparastra. Kakek itu terkejut bukan main mendengar disebutnya nama bayunirada itu, sehingga rangkaian tendangan kakinya menjadi agak kacau. Nur seta memandang penuh perhatian walaupun dia masih terus mengelak dan menghindarkan diri dari tendangan yang tak kunjung henti itu. Kau wiku bayunirada yang telah merampas ki ageng pejanir mala, dan telah melukai ayahku kembali Nur seta membentak dan karena kini dia berhadapan dengan orang yang memang dicarinya, ia melanjutkan, kakek jahat, kembalikan tombak pusaka itu. Kakek itu menghentikan tendangan-tendangannya dan tertawa bergelak. Sehingga Nur seta merasa heran. Menurut keterangan ki baka, wiku bayunirada mengenakan pakaian dan ikat kepala serba putih, mukanya pucat keriputan seperti muka mayat dan kalau bicara atau ketawa bibirnya tidak bergerak. Akan tetapi mengapa kakek ini, yang memakai nama kibuyut pranamaya memiliki wajah yang sama sekali berbeda? Akan tetapi, dia menduga bahwa tentu kakek yang sakti dan pandai ilmu sihir ini pandai pula melakukan penyamaran. Hahaha, tombak pusaka itu kini milikku dan tak seorang pun boleh merampasnya dariku, kecuali kalau tubuh ini sudah menjadi mayat berkata demikian, kakek itu mengeluarkan sebuah tombak bergagang pendek dari balik jubahnya. Nampak sinar putih seperti perak berkilat dan tentu saja Nur seta mengenal tombak pusaka itu. Akan tetapi, kini kakek itu mempergunakan tombak pusaka yang mempunyai kekuatan menolak bala itu, dipergunakan untuk menyerang dengan dasyatnya. Tombak pusaka suci yang merupakan pelindung manusia itu kini disalahgunakan, dipergunakan untuk menyerang dan berusaha membunuh manusia. Kakek Iblis Laknat Nur seta berseru dan cepat ia melempar tubuhnya ke samping, kemudian dari bawah ia melontarkan pukulan bajeradenta dengan penuh kekuatan. Heiit kakek itu berteriak sambil mengelak, kemudian dia berseru terimalah Aji Marga Parastra ini dan kakek itu pun mengirim pukulan dengan jari tangan terbuka ke arah dada Nur seta. Hebat bukan main pukulan ini, dan Nur seta membayangkan keadaan Kibaka yang menjadi manusia cacat dan tidak berdanya selama bertahun-tahun karena pukulan keji ini. Ia menjadi nekat, mengerahkan Aji Jagat Peralaya yang dipelajarinya dari panembahan sidik dan asura, dari bawah dia memukul ke atas, menyambut pukulan lawan. Des dua Aji Pukulan yang ampuh dan sakti bertemu dan akibatnya, tubuh kakek itu terjengkang. Ternyata Aji Pukulannya yang amat sakti itu masih kalah terhadap Aji Jagat Peralaya. Akan tetapi karena ia memang sakti, apalagi karena di tangannya terdapat tombak pusaka Ki Ageng Tejanirmala yang memiliki khasiat penolak bala, kakek itu bangkit kembali dan tidak mengalami luka bahkan kini ia sudah menerjang lagi tangan kirinya diisi Aji Pukulan Marga Parastrat, sedangkan tangan kanannya mengayun tombak pusaka itu, menyerang Nur seta dengan penuh kemarahan. Nur seta terpaksa memergunakan lagi kelincahan tubuhnya untuk mengelak ke sana sini. Kalau dibuat ukuran, maka tentu saja kakek itu menang pengalaman, dan juga lebih kaya akan ilmu-ilmu yang aneh dan ampuh sehingga dapat dikatakan bahwa dia masih setingkat lebih tinggi daripada Nur seta yang masih muda. Akan tetapi, ilmu yang dipelajari oleh Nur seta lebih bersih dan karenanya memiliki dasar lebih kuat. Apalagi, tubuhnya yang masih murni itu lebih kuat dan memiliki daya tahan lebih besar ketimbang lawan, sehingga biarpun tingkatnya masih kalah, namun Nur seta masih dapat menandingi lawannya dan sampai sebegitulah mani belum juga roboh atau terluka. Akan tetapi, setelah kini kakek itu mengamuk dengan tombak pusaka terjanir malah di tangan, diam-diam Nur seta menjadi gentar juga. Hawa dari tombak pusaka itu memang ampuh sekali, terasa dingin menyusup tulang dan seperti hendak memadamkan semua nafsu berkelahinya. Wuuut, sehingga ujung tombak pusaka itu nyaris mengenai pundak Nur seta yang cepat melempar tubuhnya ke belakang dan bergulingan di atas tanah. Kakek itu tertawa bergelak dan terus mengejar, bertubi-tubi mengirim serangan dengan tusukan tombak pusaka di seling tamparan tangan kiri dengan Aji Margaparastra. Nur seta bergulingan, mengelak untuk menyelamatkan nyawanya. Ketika dia meihat kesempatan baik, tiba-tiba dia meloncat bangun, menangkis tangan kin kakek itu dan mengelak dari sambaran tombak, lalu kakinya menendang. Plak tendangannya menyerempet pahaki buyut pranamaya yang pernah mempergunakan nama wikubayunirada itu. Kakek itu terkejut dan mengeluarkan sumpah serapah saking marahnya. Akan tetapi, tendangan itu membuat tubuhnya terhuyung dan pada saat itu, nampak bayangan hijau berkelebat. Sebuah pukulan kilat mengenai siku kanan kakek itu yang seketika merasa lengan kanannya lumpuh. Sebelum dia sempat mencegahnya, tombak pusak kaki ageng tejanirmala telah berpindah tangan. Keparat kibuyuk pranamaya terkejut dan marah sekali, bagaikan seekor singa yang terluka dia membalik ke kanan dan melihat bahwa yang merampas tombak pusak kaki ageng tejanirmala tadi hanyalah seorang gadis berpakaian serbah hijau, usianya paling banyak 20 tahun, berkulit kuning langsat, wajahnya manis, dengan sepasang metu seperti bintang yang tajam, akan tetapi juga mengandung sinar dingin yang mengerikan, hidungnya kecil mancung, bibirnya merah membasah dan begitu bibir itu bergerak, nampak lesung pipit di pipi kiri, sedangkan pipi kanannya terhias tahilalat kecil. Seorang gadis telah merampas tombak pusakanya. Hampir tak dapat dipercaya. Perempuan iblis, kembalikan tombaku mentaknya dan tanpa memperdulikan bahwa yang merampas pusaka itu adalah seorang wanita muda, kakek ini langsung saja mengirim pukulan Aji Marga Parastra yang amat tampuh itu. Wulan, awas Nur Seta berseru keras melihat kakek itu menubruk ke depan dengan pukulan ampuh itu. Nur Seta pun cepat menyambar dari samping untuk menangkis. Desbiarpun Nur Seta sudah berhasil menangkis, tetap saja hawa pukulan itu menyambar ke arah gadis berpakaian serbah hijau itu. Namun, gadis itu mengeluarkan suara mendesis seperti ular dan tubuhnya meliuk ke kiri sehingga hawa pukulan ampuh itu leput. Kemudian, sekali berkelebat, gadis itu lenyap di antara orang-orang yang sedang bertempur sambil membawa tombak pusaka yang disembunyikan di balik bajunya dan diselipkan di ikat pinggangnya. Perempuan setan, jangan lari. Kembalikan pusaka ku mentak kibuyuk peranamaya yang cepat loncat mengejar. Nur Seta hendak mengejar pula, akan tetapi ia teringat akan keadaan pasukan kerajaan. Kalau ia pergi, tentu kedua orang senopati si ngosari itu tidak akan mampu menandingi mahasarangkah dan mungkin mereka akan celaka, dan pasukan pemerintah akan kalah. Oleh karena itu, ia teringat akan tugas utamanya lebih dahulu. Tombak pusaka itu telah dirampas. Oleh gadis berpakaian hijau yang dia yakin adalah wulan sari, yang kini telah menjadi seorang gadis yang demikian sakti sehingga mampu merampas pusaka itu dari tangan seorang kakek iblis seperti kibuyuk peranamaya. Yang penting dia harus membantu pasukan pemerintah agar pasukan pemberontak yang dipimpin oleh mahasarangkah dapat dikalahkan. Benar saja, ketika itu, dua orang senopati si ngosari telah payah menghadapi emukan mahasarangkah. Melihat situasi yang demikian ini, gerombolan pemberontak berbesar hati dan mereka pun mendesak pasukan si ngosari yang kini berbalik semakin mundur. Nur setah menerjang ke dalam pertempuran, dan dengan pukulan bajeradenta, dia menyerang mahasarangkah. Raksasa ini terkejut bukan main meihat munculnya pemuda ini. Tadi dia sudah merasa yakin bahwa gurunya tentu akan menewaskan pemuda ini. Akan tetapi mengapa kini pemuda ini tiba-tiba muncul? Apakah gurunya? Ah, tidak mungkin. Ia mengelak dengan loncatan ke belakang, sambil menoleh ke arah di mana tadi gurunya bertanding melawan Nur setah. Dan ia tidak meihat adanya kibuyuk peranamaya di sana. Guru teriaknya dan ia pun meloncat, lenyap di antara anak buahnya. Nur setah bersama dua orang senopati si ngosari mengejar, namun banyak anggota pemberontak menghadang sehingga mereka bertiga mengamuk dan merobohkan banyak musuh. Meihat betapa pemimpin mereka kembali melarikan diri, dan tiga orang jagoan dari pasukan si ngosari itu mengamuk, para anak buah pemberontak menjadi jari. Tanpa adanya pimpinan, apalagi melihat betapa mahasarangkah dan bahkan kibuyuk peranamaya sudah meninggalkan gelanggang, mereka pun menjadi panik dan akhirnya mereka juga melarikan diri, dikejar oleh pasukan yang dipimpin oleh senopati pamandama dan senopati banyak kapuk, dibantu oleh Nur setah. Setelah meihat mahasarangkah dan pasukannya mundur dan melarikan diri, dikejar pasukan si ngosari, Nur setah lalu meloncat dan berlari cepat melakukan pengejaran ke arah larinya wulansari yang dikejar oleh kibuyuk peranamaya tadi. Dia mengkhawatirkan gadis itu, juga khawatir kalau-kalau tombak pusak kaki Ageng Tejanir malah akan terampas lagi oleh kakek sakti itu. Dengan pengerahan ilmunya berlari cepat, tubuh Nur setah berkelebatan seperti terbang saja, menuju ke selatan kita telah dibuat penasaran oeh munculnya gadis berpakaian hijau yang telah tiga kali muncul secara tiba-tiba dan penuh rahasia. Pertama kali ia muncul dalam sungai yaitu ketika Nur setah berperau di hadang para bajak sungai di kali campur. Ia membunuhi para bajak yang telah menggulingkan perau Nur setah dan yang membunuh petani yang berperau dengan Nur setah di kali campur. Kemudian, gadis berpakaian hijau itu pergi tanpa pamit, tidak memberi kesempatan kepada Nur setah untuk berbicara dengannya. Padahal Nur setah merasa yakin bahwa gadis berpakaian hijau adalah wulan sari. Kemunculannya yang kedua adalah ketika Nur setah dikeroyok penghuni dusun karena dia mencegah mereka itu membunuh Jumirah, istri ki lembu petak. Dalam keributan itu, gadis itu muncul dan membunuh Jumirah, kemudian pergi pula tanpa pamit. Dan kemunculannya sekarang ini adalah yang ketiga, kemunculan yang membuat Nur setah menjadi semakin bingung karena gadis baju hijau yang diakininya adalah wulan sari itu telah membantunya menghadapi kibuyut pranamaya yang amat sakti, bahkan gadis itu berhasil merampas tombak pusaka kia geng Tejanirmala dan melarikan pusaka itu. Gadis berpakaian hijau itu memang wulan sari adanya. Kini ia telah menjadi seorang gadis yang berkepandaian tinggi. Menjadi murid panembahan Sidik dan Nasura di Teluk Perigi Segoro Wadi, ia merupakan seorang darah remaja berusia 15 tahun yang manis sederhana, ramah dan lemah lembut tutur sapanya, juga sinar matanya yang jeli itu bersorot lembut. Akan tetapi, ketika tiga kali Nur setah melihatnya sebagai seorang gadis berpakaian hijau yang penuh rahasia, gadis itu memiliki sinar matu yang aneh, kadang-kadang redup dan ada kalanya mencorong, dan kalau Nur setah merobayangkan betapa gadis itu memiliki ilmu yang aneh, mengeluarkan suara mendesis yang mempunyai daya serang amat kuat, diam-diam dia bergidik. Ada firasat dalam batinnya bahwa gadis itu selama ini telah mempelajari ilmu kesaktian yang tinggi, namun yang termasuk ilmunya orang dari golongan sesat. Mulan sari mempergunakan aji kesaktiannya untuk berlari secepat terbang dan kadang-kadang, tangan kirinya merabai tombak pendek yang terselip dengan amaterat diikat pinggangnya, tertutup bajunya yang hijau dan lebar. Senyum simpul menghias bibirnya yang merah basah, hatinya senang bukan main. Tak disangkanya bahwa ia berhasil merampas tombak pusak kaki ageng Tejanirmala yang diperebutkan orang-orang gagah seluruh negeri. Kakeknya sendiri, yang juga menjadi gurunya yang telah mengajarkan banyak aji kesaktian kepadanya, yaitu yang cucut kalaseti yang merasa tidak sanggup mencari dan merampaski Tejanirmala yang hilang tanpa bekas dari tangan kibaka yang dulu menjadi pemilik tombak pusaka itu. Dan sekarang ia, sama sekali tak pernah diduga sebelumnya, telah mampu merampaski Tejanirmala secara kebetulan saja. Sungguh kebetulan saja, karena siapa yang tahu bahwa tombak pusaka yang hilang tanpa meninggaikan jejak itu berada di tangan kakek sakti itu. Kalau saja ia tidak membayangi Nur Setah selama ini, sejak pertemuan pertama di Kalicampur, di mana ia diam-diam membantu Nur Setah dan membunuhi para bajak sungai, tentu ia tidak akan mengetahui bahwa tombak pusaka itu berada di tangan kakek sakti itu. Semenjak membantu Nur Setah membasmi para bajak, Bulan Sari tak pernah dapat melupakan pemuda itu, seorang pemuda yang pernah menanam kesan yang menggores kaibunya ketika untuk pertama kali mereka berjumpa di pantai Laut Kidul. Tak pernah ia melupakan pemuda itu walaupun mereka telah jauh berpisah, walaupun ia telah mengalami kehidupan yang sama sekali baru. Dan pertemuan di Kalicampur itu membuat ia tidak tega meninggaikan Nur Setah dan diam-diam ia terus membayanginya. Hatinya panas terbakar cemburu ketika Nur Setah berurusan dengan Jumirah, dan mendengar akan jahatnya perempuan cabul itu, ia pun turun tangan membunuhnya, menggunakan kesempatan selagi terjadi keributan dan Nur Setah dikepung para penehuni dusun. Ia terus membayangi Nur Setah dan dengan heran meihat betapa pemuda itu membantu pasukan Singosari yang bertempur melawan pasukan pemberontak pimpinan Mahasarangkah. Ia tahu akan pemberontakan Mahasarangkah terhadap Singosari, akan tetapi ia menganggap hal itu bukan urusannya. Tetapi kenapa kini Nur Setah yang bukan senopati bukan prajurit, mencampuri pertempuran itu? Bagaimanapun juga, darah ini merasa khawatir kalau-kalau Nur Setah terancam bahaya maut dalam pertempuran itu, maka ia pun memaksa diri memasuki medan pertempuran dan mencari-cari Nur Setah. Ketika dilihatnya Nur Setah berhadapan dengan seorang kakek tua renta yang amat sakti, ia terkejut dan mendekati. Ia sempat mendengar akan tombak pusaka kia geng pejanir malah yang menurut tuduhan Nur Setah dirampas oleh kakek itu, kemudian bahkan meihat betapa kakek itu memergunakan tombak pusaka itu untuk menyerang Nur Setah. Meihat betapa hebatnya perkelahian mi, untuk sejenak ulan sari tertegun. Bengong dan juga bingung. Baru sekarang ia melihat bahwa sesungguhnya Nur Setah memiliki aji kesaktian yang amat hebat akan tetapi, kakek itu namipatnya lebih hebat dan lebih unggul, dan Nur Setah mulai terdesak dan terancam. Maka, ia pun keluar dan menerjang kakek itu ketika mendapat kesempatan, bahkan dengan ajinya mendesip seperti ular, ia berhasil membuat kakek itu terkejut, lengah sehingga tombak pusaka itu dapat dirampasnya dan kini dibawanya lari. Bulan sari kembali tersenyum. Jarang sekali ia tersenyum, karena itu senyumnya ini menunjukkan bahwa hatinya girang bukan main. Ia bukan hanya dapat membantu Nur Setah, akan tetapi juga berhasil merampas tejanir malah. Membayangkan betapa wajah gurunya atau kakeknya akan berkeriput-keriput karena kagum dan heran, bulan sari memperlebar senyumnya. Ia harus cepat pergi, pikirnya. Belum aman kalau belum sampai tempat tinggal kakeknya. Ia tahu betapa saktinya kakek tadi yang ia lupa lagi namanya dan ia merasa yakin bahwa kakek itu tentu tidak akan tinggal diam saja. Tentu akan melakukan pengejaran. Dan siapa tahu Nur Setah juga tentu akan melakukan pengejaran. Agaknya pemuda itu juga bermaksud merampas tombak pusaka dari tangan kakek itu, berpikir demikian, hatinya terasa bimbang. Kepada siapakah tombak pusaka itu harus diberikan? Kakeknya berulang kali mengatakan betapa kakeknya amat membutuhkan tombak pusaka itu, yang menurut kakeknya akan dapat menjamin kesejahteraan hidup mereka untuk selamanya. Akan tetapi bagaimana kalau Nur Setah memintanya? Akan tegakkah hatinya untuk menolak. Sambil terus mempergunakan ilmunya berlari cepat, bulan sari melambun. Mendadak ia terkejut ketika mendengar suara orang, lapat-lapat seperti suara dari jarak jauh, namun jelas terdengar olehnya karena suara itu diteriakan dengan dorongan tenaga sakti. Hei perempuan iblis! Berhentilah dan serahkan kembali pusaka itu atau engkau akan mampus selaka, pikir bulan sari, jantungnya berdebar kencang. Kakek iblis itu telah dapat menyusulnya. Cepat ia menengok dan nampak sebuah titik hitam meluncur datang dari jauh. Kakek itu masih jauh sekali namun suaranya sudah dapat ia dengar demikian jelasnya. Ini membukirkan bahwa kakek itu memang sakti mandraguna dan merupakan lawan yang amat tangguh. Kalau sampai ia tersusul, apakah ia akan mampu mempertahankan terjanir malah, bahkan mungkin lebih dari itu, apakah ia akan mampu mempertahankan nyawanya? Maka, tanpa banyak cakap lagi wulan sari lalu mengerahkan seluruh tenaganya, lari sekuatnya. Ia maklum bahwa kali berantas masih agak jauh dari situ, kalau saja ia dapat tiba di sungai itu sebelum kakek iblis EU menyusulnya, ia akan dapat membebaskan diri dari kejaran kakek itu melalui air. Biarpun boleh jadi ia tidak akan mampu menandingi kakek itu di daratan, namun ia merasa yakin bahwa kakek itu, betapapun saktinya, takkan berdaya menghadapinya di dalam air. Ilmu dalam air ini merupakan andalan dari kakek atau gurunya, juga merupakan andalan darinya sekarang. Berpikir demikian, wulan sari mempercepat larinya sampai napasnya memburu dan ia terengah-engah, dan tanpa disadarinya, kedua tangannya memegang tombak pusaka tejanir malah, seperti khawatir kalau-kalau berdaya berharga itu akan terlepas lagi darinya. Akan tetapi wulan sari tidak tahu bahwa satu di antara ilmu-ilmu kesaktian yang dikuasai oleh kibuyut pranamaya adalah ilmu berlari cepat yang diberi nama Aji Garuda ngelayang. Sebetulnya ini bukan sekedar lari, melainkan lebih banyak mempergunakan lompatan-lompatan jauh. Lompatannya itu jauh dan seperti seekor burung Garuda ngelayang saja, apa? Lagi kakek itu mengenakan jubah yang lebar sehingga ketika melompat itu, jubahnya berkembang seperti sayap. Dengan lompatan-lompatan jauh ini, dia dapat meluncur cepat seperti seekor kijang melompat-lompat, dan akhirnya dia dapat menyusul gadis itu. Tepi kali berantas yang berbentuk tanggul tinggi itu sudah nampak oleh wulan sari yang sudah berkeringat dan terengah-engah itu. Akan tetapi, sebelum ia mencapai sungai, tiba-tiba nampak bayangan hitam melayang di atas kepalanya dan tahu-tahu kakek itu sudah meluncur turun di depannya, menghadang sambil mengembangkan kedua lengannya dan jubahnya ikut berkembang, berkibar tertiup angin. Kakek itu menyeringai, mengerikan sekali. Sebagian giginya sudah ompong, dan yang masih tinggal juga berwarna hitam oleh kebiasaan mengunyah sirih dan mengulum tembak kau. Hehehe, bocah hayu, jangan harap dapat melarikan diri dari kibuyut pranamaya. Hehehe, kembalikan tombak pusaka tejanir malah dan kalau engkau bersikap manis kepadaku, mau melayaniku selama satu bulan, aku akan mengampuni nyawamu. Nah, bukalah bajumu itu dan keluarkan tombak pusakaku, cah ayu, hehehe kibuyut pranamaya membujuk dengan suara halus karena setelah kini dia berhadapan dengan wulan sari, hilanglah kemarahannya. Bagaimanapun juga pusaka itu sudah pasti dapat dirampasnya kembali, dan gadis itu demikian ayu sehingga tiba-tiba timbul rasa sayang dalam hatinya. Kakek ini sama sekali tidak mengira bahwa wulan sari telah digembleng oleh seorang datuk sakti, yaitu cucut kalasakti yang bukan hanya ahli dalam ilmu silat tinggi, akan tetapi juga ilmu dalam air dan ilmu sihir. Biarpun hanya sedikit, namun wulan sari pernah mendapat gemblengan ilmu sihir, bahkan sudah diberi kekuatan penolak terhadap kekuatan sihir. Maka, ketika diam-diam-diam mengerahkan sihirnya untuk menaklukkan gadis itu dengan sikap manis dan kata-kata halus, diam-diam wulan sari sudah mengetahuinya dan tidak terpengaruh sama sekali oleh kekuatan sihir yang terpancar keluar dari pandang matu dan suara kibuyut pranamaya itu. Tadi wulan sari sudah mengikat baju luarnya dengan sabuk putih sehingga tombak pusaka yang terselip di pinggangnya itu tertutup baju dan tidak nampak. Ia tahu bahwa tidak akan ada gunanya banyak cakap dengan kakek itu yang pasti akan merampas kembali pusaka itu dengan care apapun juga. Satu-satunya jalan baginya adalah melawan dan berusaha mencapai sungai agar ia dapat melarikan diri melalui air. Apakah kakek mau pusaka? Nah, terimalah ini tangan wulan sari bergerak kebalik bajunya dan begitu ia menarik kembali tangannya, nampak sinar kuning emas dari sebatang keris kecil melengkung yang telah dicabutnya dan diarahkan ke arah pertu kakek itu. Dengan tusukan yang cepat. Eh, kibuyut pranamaya terkejut juga melihat sinar emas menyarenbar ke arah perutnya. Hawa panas yang datang bersama keris itu menandakan bahwa benda di tangan gadis itu memang sebuah pusaka yang cukup ampuh dan serangan itu amat berbahaya. Ia pun lalu mengolak ke kiri sambil menangkis dengan lengan kanannya, langsung berusaha mencengkeram pergelangan tangan gadis itu untuk merampas keris itu. Namun, wulan sari bukanlah seorang gadis lemah. Sebelum digembleng oleh cucut kala sekti dengan ilmu yang aneh-aneh, ia telah menjadi murid panembahan sidik dan asura dan telah menerima gemblengan dasar ilmu pencak silat yang tinggi selama lima tahun. Maka, kini ia telah menjadi seorang gadis remaja yang tinggi ilmunya dan tidak akan mudah dikalahkan. Meihat betapa kakek itu berusaha mencengkeram pergelangan tangannya, wulan sari memutar pergelangan tangan itu sehingga kini keris yang menjadi sinar remas itu. Meluncur ke atas, membalik dan menyambut tangan kakek itu dengan tusukan. Ahaha kembali kakek itu berseru kaget dan kagum. Terpaksa ia pun menarik kembali tangannya dan meloncat ke belakang, kemudian, sebelum gadis itu sempat menyerang lagi, kakinya sudah mencuat dengan amat cepatnya, menyambar dalam sebuah tendangan kilat ke arah dada wulan sari. Gadis ini menyambut dengan tangan kiri yang menangkis sambil memajukan kaki kanan selangkah diikuti tusukan kerisnya ke arah dada lawan yang sedang menendang. Duk, plak tendangan itu dapat ditangkis dari samping oleh tangan kiri wulan sari, akan tetapi tusukan keris itu pun dapat ditangkis oleh tangan kiri kakek itu yang bergerak cepat. Keduanya melangkah mundur oleh getaran sebagai akibat benturan tenaga mereka, hehehe, agaknya engkau mempunyai juga sedikit kepandayan, bocah hayu. Baiklah, mari kita main-main sebentar, dan nanti kau harus menyerahkan kembali tombak pusaka bersama dirimu kepadaku, hehehe. Akan tetapi, kakek itu tidak dapat tertawa terus karena tubuh wulan sari sudah berkelebat cepat dan menyerang bertubi-tubi dengan kedua tangannya. Tangan kanan menghunjamkan keris berkali-kali diseling oleh tamparan atau cengkeraman tangan kiri yang tidak kalah ampuhnya, karena tangan kiri itu telah diisi tenaga sakti sehingga setiap jari tangan yang kecil mungil itu seolah-olah kini telah berubah menjadi batang-batang baja yang kuat. Kibuyuk Pranamaya menangkis atau mengelak sambil membalas pula dan terjadilah perkelahian yang amat seru di antara kedua orang yang tidak seimbang usia dan pengalaman itu. Biarpun lawannya seorang gadis muda, namun kakek itu harus mengakui bahwa dia tidak boleh main-main dan bahwa perkelahian itu merupakan pertandingan mati-matian karena lengah sedikit saja, dia akan celaka. Sebaliknya, Mulansari juga maklum bahwa selama meninggaikan perguruan, baru sekali ini ia bertemu lawan yang luar biasa tangguhnya. Kakek ini mungkin setingkat dengan eyangnya atau gurunya, yaitu cucut Kalasekti, maka menghadapi kakek ini terasa amat berat baginya. Syu'u'ut sebuah tendangan kilat hampir saja mengenai pinggulnya dan Mulansari terkejut sekali. Apalagi ketika tendangan itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan dilanjutkan dengan serangkaian tendangan kedua kaki bertubi-tubi dalam ilmu tendangan Cakrabairawa. Pahanya terserempet pinggir kaki kiri lawan dan ia pun terguling, bukan roboh melainkan sengaja menggulingkan diri untuk mengerahkan aji kekebalannya sehingga rasa nyeri di pahanya itu menghilang ketika ia bergulingan. Karena ia bergulingan di atas tanah, maka tentu saja kakek itu tidak dapat menkelanjutkan serangannya yang berupa tendangan-tendangan maut dan kesempatan ini dipergunakan oleh Wulansari untuk melau ucat dan melarikan diri dengan cepat. Hehehe, mau lari ke mana bocah manis? Lari ke ujung dunia pun akan dapat kususul, hehehe kakek itu semakin tertarik dan semakin suka kepada Wulansari. Seorang gadis yang hebat, pikirnya, bukan saja cantik manis akan tetapi juga memiliki ilmu kepandayan yang cukup hebat sehingga tentu akan menyenangkan sekali kalau menjadi kekasihnya, juga pembantunya. Dan tentu saja, di samping daya tarik ini, ia tetap harus dapat merampas kembali tombak pusaka kita janir malah dari tangan gadis itu. Maka, ia pun cepat melompat dengan langkah-langkah lebar melakukan pengejaran. Wulansari maklum bahwa kalau sampai ia tersusul sebelum mencapai kali berantas, tentu ia akan celaka. Ia tidak akan mungkin dapat mempertahankan tombak pusaka itu, bahkan keselamatannya sendiri akan terancam. Bergidik ia kalau membayangkan apa yang mungkin akan terjadi menimpa dirinya kalau sampai ia terjatuh ke tangan kakek yang mengerikan itu. Ia harus dapat mencapai kali berantas karena begitu ia tiba di sungai itu, ia akan selamat, pikirnya. Akan tetapi, kibuyuk peranamaya memang hebat. Ilmu kepandainya lebih tinggi daripada gadis siru, maka sebelum Wulansari dapat mencapai sungai, dia sudah berhasil menyusulnya. Hehehe, perlahan dulu, manis tangannya menjangkau dan hampir dapat menangkap lengan Wulansari. Gadis ini cepat melompat ke samping, membalikan tubuhnya dan menyerang lagi dengan kerisnya. Namun, sekali ini kakek itu sudah siap. Tadi dia telah mempergunakan ilmu berlari cepat yang disebut Aji Garuda ngelayang. Setelah dekat, diam-diam dia sudah mempersiapkan ikat kepalanya, kain ikat kepala yang berwarna hitam dan siap di tangan kirinya. Begitu gadis itu membalikan tubuhnya dan menyerang dengan keris kecil melengkung berwarna kuning emas itu, dia cepat menyambuhinya dengan kebutan kain ikat kepala hitam. Wuut dan Wulansari terkejut ketika tiba-tiba ada kain hitam menutup kerisnya dan ketika dicobanya menarik kerisnya kembali, keris itu telah terbungkus kain dan tidak dapat ditariknya kembali. Pada saat itu, tangan kanan kibuyuk pranamaya telah mencengkeram ke arah kepalanya. Tiba-tiba Wulansari mengeluarkan suara mendesis seperti ular dan kakek itu terkejut, suara mendesis ini membuat dadanya terasa seperti tertusuk dan tubuhnya sejenak menjadi kaku. Kesempatan itu dipergunakan oleh Wulansari untuk meloncat jauh ke belakang, lalu lari lagi. Akan tetapi, Ki, buyut pranamaya, yang sakti Mandraguna itu hanya sebentar saja terpengaruh suara mendesis itu. Ia sudah memulihkan dirinya dan mengejar lagi, dengan lompatan aja Garuda ngelayang sehingga sebentar saja kembali Wulansari sudah tersusul, babkan kakek itu mendahuluinya dan membalik, menghadang dengan kedua lengan terpentang lebar. Melihat bahwa tak sudah berada di dekat tepi kali berantas akan tetapi kakek itu sudah menghadangnya, Wulansari menjadi marah dan nekat. Ia harus mampu menerobos dan lari ke sungai yang hanya tinggal kurang lebih 50 meter di depan, atau ia akan celaka. Kembali ia mengeluarkan suara mendesis hebat dan tubuhnya menubruk ke depan, didahului sinar kuning emas kerisnya, sedangkan tangan kirinya mengeluarkan bawah mis ketika ia mendorong sambil mengerahkan tenaga saktinya. Kini Ki Buyut pranamaya sudah siap siaga. Dia maklum bahwa gadis ini tidak boleh dipandang ringan dan kalau dia lengah, dapat celaka oleh gadis itu. Maka, dia sudah mengerahkan tenaganya, menyambut serangan gadis itu dengan Aji Margaparastra yang ampuhnya menggiriskan itu. Deshawap pukulan Margaparastra menghantam ke depan. Baru terkena hantaman hawap pukulannya saja, tubuh Wulansari sudah terpelanting dan keris kecil di tangannya terlepas. Ia merasa seolah-olah seluruh tenaga di dalam tubuhnya lolos dan ia pun tidak mampu bangkit kembali, kepalanya pening, dadanya sesak. Hahaha, akhirnya engkau menyerah juga kepadaku, bocah hayu. Dimanakah sembunyikan tombak itu? Ah, tentu di dalam ikat pinggangmu. Haha, biar ku lepaskan sama sekali ikat pinggangmu berkata demikian. Kakek itu menggerakkan tangan kiri ke arah pinggang Wulansari. Dan ikat pinggang itu putus dan bersama terlepasnya kain yang merosot ke bawah. Tombak pusaka itu pun terjatuh. Wulansari terkejut dan cepat memegang kainnya agar jangan sampai telanjang. Kibuyuk Pranamaya tertawa bergelak dan mengulur tangan, yang kiri untuk mengambil pusaka terjanir malah, yang kanan untuk merenggut lepas kain yang membungkus tubuh bawah gadis itu. Wulansari tidak berdaya lagi, tubuhnya masih lemas dan ia belum mampu bangkit, hanya memandang dengan metel, terbelalak ngeri, isak tertahan dan kedua tangan mencengkeram kainnya. Hehehe, kesinilah, manis, pada saat yang amat berbahaya bagi Wulansari, tiba-tiba ada bayangan orang berkelebat dan sebuah tangan menyambar dempan tamparan dasyat ke arah kepala kibuyuk Pranamaya. Kakek ini terkejut sekali karena merasa betapa sambaran hawa pukulan dari tangan yang menampar itu amat kuat nfa. Ia pun menarik kedua tangan yang tadi hendak merampas tombak pusaka dan kain, lalu memutar tubuh ke kanan sambil mengerakkan lengan kanan menangkis. Des, kakek itu semakin kaget karena tangkisan itu membuat tubuhnya terdorong ke belakang dan dia terhuyung. Ketika dia mengangkat muka memandang, dia menjadi marah sekali mengenai bahwa orang yang menyerangnya tadi adalah pemuda yang pernah dilawannya dalam pertempuran. Pemuda yang bernama Nur Seta yang telah mengenali penyamarannya, mengenai bahwa dia adalah Wikubayunirada. Hati kibuyuk Pranamaya atau juga Wikubayunirada menjadi kecewa dan marah sekali. Kecewa karena gagal merampas kembali Tejanirmala, padahal tadi sudah tinggal ambil saja, dan marah karena pemuda bernama Nur Seta Putraki baka itu sungguh menjadi penghalang besar baginya. Keparat, bocah setan, engkau harus mampus di tanganku baru puaslah hatiku mentaknya dan ia pun sudah menyerang dengan dasyat, mempergunakan tendangannya yang amat berbahaya, yaitu Aji Cakrabairawa. Terdangannya bertubi-tubi, susul menyusul kaki kiri dan kanan seolah-olah takkan pernah berhenti sebelum lawan roboh. Nur Seta sudah mengenai ilmu tendangan yang ampuh ini, maka ia pun mengerahkan tenaga dan mengandalkan kecepatan gerakan tubuhnya untuk mengelak, menangkis dan membalas dengan pukulan-pukulan bajeradenta yang cukup ampuh. Tiba-tiba terdengar suara mendesis-desis dan ternyata Wulan Sari yang tadi sudah nyaris tertawan, kini sudah menerjang lagi, mengeroyok kibuyut pranamaya. Gadis itu tadi cepat membereskan kainnya, merobek tepi kain untuk dijadikan ikat pinggang, menyimpan tombak pusaka tejanir mala, kemudian memungut kerisnya. Dan dengan penuh kemarahan ia menyerang kakek itu, membantu Nur Seta walaupun tubuhnya terasa sakit-sakit akibat pendangan dan pukulan kakek itu. Menghadapi pengeroyokan pemuda dan gadis itu, kibuyut pranamaya menjadi repot juga. Dia ingin sekali dapat merampas tombak pusaka lalu melarikan diri. Namun, Wulan Sari yang maklum akan keinginan hati kakek itu, sudah menyembunyikan tombak pusaka di balik kainnya, terselip diikat pinggang. Kini, gadis itu menyerang dengan nekat sehingga kibuyut pranamaya menjadi repot untuk menyelamatkan diri dari pengeroyokan dua orang muda itu. Sebetulnya, tingkat kepandayan kibuyut pranamaya masih lebih unggul karena bagaimanapun juga, dibandingkan Nur Seta dan Wulan Sari, tentu saja dia lebih matang dan lebih banyak pengalaman. Namun, ia masih tegang karena rahasianya sebagai wikubayunirada telah diketahui Nur Seta dan dia merasa khawatir kalau-kalau masih ada orang sakti lain di belakang kedua orang muda ini. Hiyaat tiba-tiba Nur Seta menyerangnya dengan pukulan Aji Jagad Pralaya yang amat dasyat itu, dibarengi suara mendesis Wulan Sari yang juga menyerang dengan tangan kiri dan keris di tangan kanannya. Meihat hebatnya gelombang serangan ini, kakek itu mengeluarkan suara melengking marah dan kecewa, lalu tubuhnya melayang ke samping, bukan hanya untuk mengelak, melainkan juga untuk melarikan diri, menggunakan Aji Garuda ngelayang sehingga sebentar saja tubuhnya lenyap di antara pohon-pohon. Nur Seta hendak mengejar, akan tetapi terdengar gadis itu mengeluh dan terhuyung. Nur Seta terkejut, tidak jadi mengejar dan cepat dia meloncat ke dekat gadis itu dan memegang lengannya sehingga Wulan Sari tidak jadi roboh. Gadis itu pucat sekali dan terkulai lemas, lalu jatuh pingsan dalam rangkulan Nur Seta. Nur Seta memondong tubuh Wulan Sari, dibawa dekat sungai dan merebahkannya di atus rumput tebal. Ketika dia memeriksa, dia mendapat kenyataan bahwa gadis itu menderita luka membiru pada pundak kiri, juga kain yang agak tersingkap memperlihatkan paha yang menghitam dan agaknya gadis itu menderita guncangan karena hawa pukulan Sakti. Nur Seta menempelkan telapak tangan kirinya pada pundak dan punggung gadis itu diurutnya dengan tangan kanan sambil mengerahkan hawa Sakti untuk mengusir hawa pukulan yang masih mengeram di dalam tubuh Wulan Sari. Tak lama kemudian gadis itu mengeluh dan membuka matanya. Ketika ia melihat Nur Seta menempelkan telapak tangan di pundak dan punggung, tiba-tiba ia bangkit duduk dan mendorong kedua lengan pemuda itu. Wulan Sari, Nur Seta memanggil dengan lembut, khawatir kalau-kalau gadis itu akan melarikan diri lagi. Akan tetapi sekali ini, Wulan Sari masih pening dan lemah, sehingga ia tidak dapat melarikan diri, dan pula, agaknya ia juga tidak ingin pergi meninggalkan pemuda yang telah menyelamatkannya dari ancaman malapetaka di tangan kakek yang Sakti Mandraguna tadi. Wulan, apakah kau masih ingat kepada ku Nur Seta bertanya dengan lembut, khawatir kalau-kalau gadis itu memang benar telah lupa kepadanya. Kakang, Kakang Nur Seta, akhirnya gadis itu berbisik, setengah mengeluh dan nampak ia menggigit bibir bawahnya menahan rasa nyeri. Bukan main girangnya hati Nur Seta mendengar gadis itu menyebut namanya, akan tetapi kegirangannya berubah kekhawatiran meihat gadis itu menahan nyeri. Ah, kau terluka, Wulan, Wulan Sari mengangguk. Aku, aku terkena pukulannya yang ampuh, dan juga pahaku terkena tendangan, biarkan aku membantumu untuk menyembuhkan luka-lukamu, Wulan. Menurut pemeriksaanku tadi, masih ada hawa pukulan beracun yang mengeram di dalam tubuhmu biarkan aku mengobatimu, kini Wulan Sari tidak menolak ketika pemuda itu duduk bersilah di belakangnya dan menempelkan telapak tangan di punggung dan pundaknya. Ada hawa yang hangat keluar dari kedua telapak tangan itu, memasuki tubuhnya dan mendatangkan rasa yang nyaman. Kurang lebih seperempat jam kemudian, lenyaplah rasa nyeri di dada dan pundaknya. Sudah cukup, Kakang, nyerinya sudah hilang katanya lembut dan Nur Seta lalu menghentikan pengobatannya. Akan tetapi ketika dia mengajak Wulan Sari bangkit berdiri, gadis itu hampir terguling roboh kalau tidak dipegang lengannya dengan cepat oleh pemuda itu. Kenapa, dia jeng tanda tanya paha kananku, nyeri sekali. Biarkan aku memeriksanya, ihaha. Jangan Kakang, Wulan Sari yang sudah terduduk kembali itu menarik kakinya dari jangkauan tangan Nur Seta. Kenapa, Wulan aku, aku malu. Nur Seta menahan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Wulan Sari, dalam hal seperti ini, kurasa tidak perlu kita malu-malu lagi. Aku khawatir kalau ada tulang yang patah atau otot yang rusak Wulan Sari mengangguk. Mukanya yang biasanya dingin dan aneh itu kini menjadi kemerahan dan ia lalu menyingkap kainnya perlahan-lahan, memperlihatkan bagian paha yang kehitaman. Tadi, ketika gadis itu pingsan, Nur Seta sudah memeriksanya sebentar, akan tetapi dia tidak berani mencoba untuk mengobatinya karena gadis itu masih pingsan, memeriksa dan menyentuh bagian tubuh yang biasanya tertutup itu selagi pemilik paha itu pingsan, dianggapnya tidak sopan. Kini, meihat paha tersingkap putih mulus, Nur Seta menekan perasaannya dan mengusir bayangan yang mendatangkan rangsangan, lalu memeriksa paha yang terkena tendangan itu. Untung kau memiliki kekebalan yang kuat, dia jeng. Pahamu hanya memar saja, tidak ada tulang retak atau otot rusak. Maafkan, aku akan mengurutnya sebentar, Nur Seta lalu mempergunakan jari-jari tangannya untuk mengurut, sebentar saja, lalu menutupkan kembali kain yang tersingkap. Mulan Sari merasa girang dan berterima kasih sekali karena pahanya juga kini tidak begitu nyeri lagi. Mereka duduk di atas rumpu tebal, berhadapan dan sejenak mereka hanya saling pandang tanpa kata-kata sampai akhirnya Wulan Sari menundukkan mukanya yang menjadi merah. Ia merasa serba salah tingkah dan malu, juga Nur Seta merasa betapa jantungnya berdebar keras, dan kedua, tangannya yang tadi dengan mantap dan tetap mengurut paha, kini malah gemetar. Terasa benar dalam hatinya betapa dia amat mencinta gadis ini. Mulan Sari, bolahkah aku bertanya? Akhirnya Nur Seta berkata lembut setelah menenteramkan jantungnya yang berdebar. Mulan Sari mengangkat muka. Dua pasang meta bertemu pandang, bertaut dan akhirnya Mulan Sari mengangguk dan menundukkan muka. Tak kuat ia bertemu pandang berlama-lama karena sepasang meta pemuda itu demikian tajam dan jelas sekali menyatakan isi hatinya. Boleh saja, kakang mas jawabnya lirih. Ketika kau muncul membantu aku membasmi bajak sungai, kemudian kau muncul lagi dan menewaskan Jumirah, Istri lembu petak itu, bajak-bajak itu jahat sekali, membunuh petani yang tidak berdosa dan mengancam keselamatan muka kang mas, dan peremuan itu tak tahu malu, cabul dan jahat. Maka aku terpaksa membunuh mereka semua. Mulan Sari memotong, seolah khawatir kalau Nur Seta akan menyalahkannya. Bukan itu maksudku, Mulan. Akan tetapi, mengapa kau lalu pergi begitu saja dan tidak mau bicara denganku? Aku khawatir sekali, mengapa khawatir, kakang mas? Apa yang kau khawatirkan? Aku khawatir kalau-kalau kau tidak suli lagi berkenalan denganku, atau mungkinkah sudah lupa kepadaku, padahal aku, padahal bagaimana, kakang aku, aku selama ini amat merindukanmu, dia jeng. Aku girang bukan main ketika melihat kau muncul, baik yang pertama kali itu atau yang kedua kali, akan tetapi kau pergi begitu saja, Mulan Sari mengangkat mukanya, memandang. Kini perasaan malu-malu dapat diatasinya dan pandang matanya bahkan penuh dengan selidik, seolah darah ini ingin menjenguk isi hati Nur Seta. Engkau, kawamat, merindukan. Aku, kakang? Benarkah itu? Tentu saja benar, dia jeng. Aku tidak biasa berbobong dan pula, untuk apa aku harus berbohong kepadamu tapi, kenapa kau amat rindu kepadaku, kakang mas? Kita baru satu kali saja bertemu, di padepokan yang panembahan sidik dan asura, di teluk perigi segoro wadi, kembali Nur Seta merasa betapa jantungnya bergebar. Dia harus berani menyatakan terus terang. Perasaan cintanya terhadap Mulan Sari itu demikian jelas dan sering membuatnya tidak dapat tidur, sering menggutarkan hatinya, dan terutama sekali terasa ketika ayah angkatnya, kibaka, menjodohkannya dengan pertiwi. Dan kini, Mulan Sari bertanya kenapa ia selama ini amat rindu kepada gadis itu. Beberapa kali Nur Seta menelan ludah untuk menenangkan hatinya, dan ia pun memegang tangan Mulan Sari sambil berkata, Mulan Sari, pertemuan pertama itu, biarpun baru satu kali, namun telah meyakinkan hatiku bahwa aku, aku amat cinta kepadamu dia jeng. Setelah kami berpisah, aku tidak pernah dapat melupakanmu dan aku merasa amat rindu kepadamu. Dia jeng Mulan Sari, aku cinta padamu, tangan yang dipegangnya itu mendadak saja gemetar, akan tetapi Mulan Sari tidak menarik tangannya yang digenggam, melainkan kini mengangkat mukanya memandang wajah Nur Seta. Pemuda ini pun memandang Nefa, dua pasang. Metu bertemu dan Nur Seta melihat betapa dua buah metu yang jeli dan bening seperti bintang itu menjadi basah dan perlahan-lahan, beberapa butir air metu seperti mutiara menitik keluar dari pelupuk metu dan menggelinding di sepanjang pipi yang kemarahan. Dia jeng, kau, kau menangis? Maafkan kalau aku menyinggung perasaan hatimu, dia jeng, Nur Seta hendak melepaskan tangan gadis itu, akan tetapi Mulan Sari bahkan menggerakkan tangan kirinya dan memegang tangan pemuda itu. Empat tangan mereka menjadi satu, saling genggam. Kakang Mas, aku, aku menangis karena merasa berbahagia, dia jeng, Mulan Sari kakang Mas Nur Seta, seperti disgerakan oleh sesuatu yang gaib. Keduanya saling rangkul dan Nur Seta mendekap kepala itu ke dadanya, kuat-kuat seolah-olah ia ingin memasukkan kepala itu ke dalam dadanya agar tidak terpisah darinya lagi. Kemudian ia menunduk, mendekatkan mukanya dan Mulan Sari, terdorong oleh naluri kewanitaannya, menyambut. Entah siapa yang memulai karena keduanya selaman fa belum pernah mengalami hal seperti itu, akan tetapi tahu-tahu keduanya telah saling cium dengan menumpahkan seluruh kemesraan dari dalam dua hati yang saling merindukan. Kini mereka duduk di atas batu yang panjang, berdampingan, dan lengan kanan Nur Seta merangkul pundak Mulan Sari sedangkan lengan kiri gadis itu melingkar di pinggang Mulan Sari. Sampai lama keduanya berdiam diri, Mulan Sari menyandarkan kepalanya di bahu dan dada kekasihnya. Angin semilir menyambut senja mempermainkan rambut halus Mulan Sari. Mulan Sari mengelus rambut di kepala itu. Rambutmu indap sekali, dia jeng, benarkah Nur Seta menunduk dan mencium kepala itu, dia jeng, setelah kau dibawa pergi oleh kakek itu, yang menurut ayang panembahan namanya cucut kalasekti, lalu apa yang terjadi denganmu? Siapakah kakek yang sakti mandraguna itu sebenarnya, dia jeng? Benarkah kau cucunya? Dan dari siapa pula kau mempelajari ilmu-ilmu yang hebat dan aneh itu dihujani pertanyaan itu, Mulan Sari tersenyum, menoleh dan menggunakan telunjuk tangannya menyentuh bibir Nur Seta, sikapnya manja dan mesra sekali. Wah, banyak benar pertanyaanmu, kakang mas. Yang cucut kalasekti itu memang eyangku, juga guruku. Akan tetapi, ah, kita sekarang harus berpisah, kakang mas. Aku khawatir kalau kakek jahat tadi datang kembali ke sini bersama teman-temannya, kita bisa celaka. Aku harus pergi sekarang gadis itu tiba-tiba bangkit berdiri. Nur Seta memegang tangannya. Nanti dulu, dia jeng. Kita baru saja bertemu, baru saja hati kita saling bertemu dan masih banyak yang harus kita bicarakan untuk saat ini, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, kakang mas. Cukuplah kalau aku mengetahui bahwa kau mencintaku, dan ketahuilah bahwa aku pun mencintamu, sejak dulu. Mulai saat ini, aku telah menjadi milikmu dan aku bersumpah takkan sedih disentuh pria lain kalau semua urusanmu telah beres. Kuharap kau suka berkunjung ke belambangan, menjumpai eyangkala sekti dan meminangku. Maukah kau, kakang mas? Maukah? Dengan sikap manjawulan sari mengguncang-guncang tangan pemuda itu yang dipegangnya. Tentu saja aku mau, dia jeng, akan tetapi aku belum ingin berpisah darimu. Aku tidak ingin berpisah lagi, dia jeng, akan tetapi wulan sari meronta dan melepaskan diri dari rangkulan kekasihnya. Cukup sudah, kakang mas. Kita masing-masing mengetahui bahwa kita saling mencinta. Aku harus pergi sekarang, sampai jumpa, kakang gadis itu pun lari ke sungai dan meloncat dari tebing yang cukup tinggi itu. Tubuhnya meluncur ke bawah ketika nur setah mengejarnya ke tepi sungai. Cukup, tubuh itu bagaikan sebatang anak panah memasuki air tanpa menimbulkan banyak percikan air, dan tak lama kemudian nampak ia tersembul di tengah sungai. Wulan sari nur setah memanggil dan gadis itu membalikan badan, lalu melambaikan tangan kepadanya sambil tersenyum manis sekali. Wulan sari, apakah kau membawa tombak pusaka tejanir malah baru sekarang pemuda itu teringat akan tombak pusaka yang tadi dirampas oleh wulan sari dari tangan kibuyuk pranamaya atau wiku bayuni rada. Gadis itu mengangkat tangan kanannya ke atas dan di tangan itu terdapat tombak pusaka tejanir malah yang ditanyakan nur setah. Dia jeng, tombak itu adalah pusaka milik ayah angkatku, harapkah serahkan kepadaku agar dapatku kembalikan kepada ayah wulan sari menggeleng kepalanya. Kakang ma, ketahuilah bahwa satu di antara tugasku adalah mencari dan membawa pusaka ini ke belambangan. Aku akan membawanya ke sana. Menyerahkannya kepada ayang. Kelak kalau kau datang meminangku, kau boleh minta kembali dari ayang dan aku akan membantumu, Kakang. Nah, selamat tinggal, Kakang Mas Nur Setah. Aku cinta padamu dan akan selalu menantimu tanda seru sebelum Nur Setah sempat membantah atau menjawab, gadis itu sudah lenyap, menyalam ke dalam air. Nur Setah berdiri mematung di tepi sungai itu, mengharapkan gadis itu muncul kembali karena dia masih ingin bicara. Akan tetapi, tidak nampak gadis itu muncul sehingga akhirnya, terpaksa dia berlari kembali ke tempat pertempuran membantu pasukan si ngosari yang masih bertempur melawan pasukan pemberontak. Pasukan pemberontak yang dipimpin Mahesarangkah ternyata dapat digiring kembali ke pusat sarang mereka setelah di mana-mana mereka bertemu dengan pasukan si ngosari dan dipukul mundur. Akhirnya, semua sisa pasukan pemberontak berkumpul di dalam sarang mereka dan diserbu oleh pasukan besar yang dipimpin sendiri oleh Senopati Ronggolawe yang dibantu oleh beberapa orang Senopati lainnya. Pertempuran menjadi berat sebelah, apalagi setelah Mahesarangkah ditinggalkan kibuyuk peranamaya yang amat diandalkan oleh muridnya itu. Setelah gurunya pergi, terpaksa Mahesarangkah melawan mati-matian, dibantu oleh para tokoh sesat dan anak buahnya. Perang mati-matian dilakukan oleh Mahesarangkah yang sudah hampir putus asa itu, perlawanan yang sia-sia belaka. Ternyata kemudian akan kepalsuan para tokoh sesat yang tadinya hendak membantu gerakan pemberontakan. Mahesarangkah Setelah meihat bahwa kibuyuk peranamaya melarikan diri dan melihat betapa pasukan pemberontak kewalahan menghadapi pasukan si ngosari, apalagi setelah mereka sendiri berhadapan dengan para Senopati si ngosari. Yang amat tangguh, dibantu pula oleh orang-orang gagah seperti Ki Jemberos, Ki Padas Gunung dan Ki Peragalbo, apalagi di sana terdapat nur setah yang amat sakti, para tokoh sesat itu satu demi satu lalu lenyap melarikan diri selagi masih ada kesempatan. Memang banyak di antara mereka yang tidak sempat melarikan diri dan tewas di tangan para Senopati si ngosari, akan tetapi para tokoh sesat yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dapat menyusup di antara pasukan pemberontak dan menghilang di antara mereka yang berhasil menyelamatkan diri termasuk tiga orang pimpinan Kelurit Lemah Abang, yaitu Soradipo, Sorawani, dan Sorakayun, kemudian Kisardinlo tokoh Banyuwangi adik seperguruan Kibaya itu, Gagak Wulung dan Nidedeh Sawitri yang berhasil lolos pula. Setelah dilinggalkan oleh para pembantunya yang diandalkan itu, Mahasarangkah yang sudah putus asa ditinggalkan gurunya, kini menjadi semakin lemah dan repot. Namun, ia tidak meninggalkan pasukannya dan mengamuk terus dengan nekat sampai akhirnya tewaslah pemimpin pemberontak ini dalam pengeroyokan para Senopati si ngosari. Pasukannya pun dibasmi hancur dan berakhirlah sudah pemberontakan Mahasarangkah terhadap si ngosari. Pemberontakan Mahasarangkah yang terjadi dalam tahun 1280 itu dapat dihancurkan tanpa banyak kesukaran oleh Kerajaan Singosari, dan sekali ini, Kerajaan Dahadi Kediri terlepas dari kaitan. Untung bahwa para jagoan Kediri sudah mendapat perintah untuk cepat meninggalkan Mahasarangkah sehingga Kediri tidak terlibat oleh pemberontakan yang gagal itu. Karena jasa-jasanya terhadap si ngosari dalam penghancuran gerakan pemberontakan Mahasarangkah, para orang gagah seperti Ki Jemberos, Padas Gunung, Pragabo dan terutama sekali Nur Seta, oleh Senopati Honggolawe diperkenalkan kepada para Senopati si ngosari. Dan dalam kesempatan inilah Nur Seta berkenalan dengan Raden Wijaya, putra mantu dari Seng Prabu Kertanegara. Nama pemuda ini mulai dikenal di kalangan para Senopati si ngosari, bahkan Raden Wijaya sendiri berkenan menghadiahkan sebatang keris kepada Nur Seta, keris yang tidak begitu panjang, berbentuk naga, pangkal keris berbentuk kepala naga, dan metuk keris itu lidahnya yang terjulur keluar. Nur Seta menerimanya dengan girang. Setelah para orang gagah dijamu makan dalam sebuah pesta kemenangan oleh para Senopati, mereka pun lalu bubar. Nur Seta sendiri meninggaikan tempat itu untuk kembali kepada pokan panembahan Sidik dan Nasura di Teluk Perigi, Pantai Laut Selatan. Ayah angkatnya Ki Baka, tentu berada di sana pula untuk berobat seperti yang pernah mereka rundingkan. Dugaan Nur Seta ternyata tepat. Ketika dia tiba di padepokan Seng Panembahan Sidik dan Nasura, ternyata Ki Baka memang berada di tempat itu. Hatinya menjadi girang sekali, terutama ketika meihat betapa ayah angkatnya itu telah sembuh sama sekali akibat pukulan beracun Margaparastra. Dengan wajah berseri Nur Seta memberi hormat dengan sembah kepada Ki Baka dan Panembahan Sidik dan Nasura yang duduk bersilah di dalam padepokan itu. Gembira sekali hatiku meihatkah sudah tiba di sini dalam keadaan selamat, Raden Nur Seta. Dan berkat pertolongan Paman Panembahan Luka di dalam tubuhku sudah sembuh sama sekali dan aku memang sengaja menantimu di sini. Hehehe, melihat kau kembali dalam keadaan selamat. Kami dapat menduga bahwa tentu tugas yang kau laksanakan itu telah berhasil dengan baik. Raden Nur Seta, ceritakanlah tentang usaha menenteramkan keadaan dan mengatasi pemberontakan mahasarangkah itu, Angger. Berkerut alis Nur Seta mendengar betapa Ki Baka dan Panembahan Sidik dan Nasura menyebutnya Raden. Ia cepat mengaturkan sembah dan berkata dengan lembut, namun mengandung teguran. Bapak dan Eyang Panembahan, mengapa kalian berdua menyebut Raden kepada saya? Biasanya Eyang berdua menyebut nama saya begitu saja, kenapa sekarang harus ditambah embel-embel Raden? Sungguh tidak enak kata itu memasuki telinga. Saya mohon agar Bapak dan Eyang tidak menyebut seperti itu kedua orang tua itu saling pandang lalu tertawa. Hahaha, Raden Nur Seta. Sebutan-sebutan itu hanyalah untuk memenuhi tata susilah saja. Kenapa kau menyebut Ki Baka ini dengan sebutan Bapak? Karena ia Bapak angkatmu. Kenapa pula kau menyebut aku Eyang Guru? Karena aku gurumu dan sepatutnya menjadi Eyangmu. Dan kenapa pula kami berdua menyebutmu Raden? Karena kau adalah putera Mendiang Raden Panji Hardoko, seorang pangeran dari kediri. Siapa yang menyimpang dari tata susilah ini, dianggap tidak tahu aturan dan kami tentu saja bukan orang-orang yang tidak tahu aturan. Kakek itu tertawa halus dan Nur Seta merasa terpukul. Kenapa ia harus meributkan urusan panggilan saja? Dan apa yang dikemukakan gurunya itu memang tepat. Urusan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pemanggil. Mengapa ia yang dipanggil barus meributkannya? Maafkan saya, Eyang, dan terima kasih atas wajangan yang menyadarkan saya, Nur Seta lalu menceritakan semua pengalamannya, tentang pertempuran antara pasukan Singosari yang dipimpin oleh Senopati Ronggolawe dan Raden Wijaya, dan betapa akhirnya mahasarangkah tewas dan pasukan pemberontak itu dapat diwancurkan. Dan saya telah dapat bertemu dengan kakek iblis yang telah merampas ki ageng tejanirmala dan melukaimu, ayah wajah ki baka berseri. Wikubayunirada? Nur Seta menggeleng kepalanya. Namanya adalah ki buyut pranamaya, dialah yang telah merampas tombak pusaka kita tapi, yang merampas dan memukul adalah Wikubayunirada, yang kedua kakinya hanya berjari empat. Nur Seta mengangguk. Memang betul ya, ayah. Ki buyut pranamaya adalah guru mahasarangkah dan pendukung pemberontakan itu. Tadinya saya pun tidak mengira bahwa dia adalah juga Wikubayunirada karena bentuk wajahnya berbeda sekali dengan yang ayah ceritakan tentang perampas pusaka itu. Akan tetapi ketika ia mendesak saya dengan tendangan-tendangan maut, nampaklah oleh saya bahwa kedua kakinya kehilangan ibu jarinya, dan taulah saya bahwa dia adalah Wikubayunirada. Agaknya ki buyut pranamaya pandai menyamar dan ketika dia merampas pusaka itu, dia menyamar dengan nama Wikubayunirada agar jangan dikenal orang lain, jagat dewa batara. Satu kiranya ki buyut pranamaya pula yang mempunyai lah merampas tejanirmala dan menggerakan pemberontakan. Sungguh tidak tahu diri, dalam usia tua menghadapi kematian tidak mencari jalan terang namanya, panembahan sidik dan asura mengelus jenggotnya dan menggeleng-geleng kepala. Lalu bagaimana, Raden? Berhasilkah kau merampas kembali pusaka itu saya telah mengenalnya dan kami berkelahi, ayah? Ia memang sakti mandraguna sehingga saya terdesak, terutama oleh tendangan-tendangannya yang ampuh. Itulah tendangan sakti yang bernama Ajil Cakrabai Rawa kata panembahan sidik dan asura, ketika saya sedang terdesak hebat, tiba-tiba muncul seorang penolong dan ia bukan lain adalah diajeng Wulansari. Jagat Dewa Barbara Nini Wulansari panembahan itu berseru, wajahnya berseri gembira dan sepasang metu yang lembut itu bersinar-sinar. Siapakah Wulansari ki baka bertanya kepada anak angkatnya karena ia belum mengenalnya. Diajeng Wulansari pernah menjadi murid yang panembahan. Ia pergi dengan tiba-tiba, dibawa pulang kakak Neva ke belambangan dan secara tiba-tiba pula ia muncul dan bantuannya mengeroyok ibu Yuk Pranamaya menyelamatkan saya. Kemudian, dalam perkelahian selanjutnya, diajeng Wulansari berhasil merampas tombak pusaka ki ageng pejanirmala dan ia membawanya pergi karena menurut keterangannya, eyangnya amat membutuhkan tombak pusaka itu dan ia memang diutus eyangnya untuk mencari pusaka itu, ahaha. Kenapa kau tidak merampasnya? Raden Nur seta ki baka menegur. Tentu saja nur seta merasa malu untuk menceritakan keadaan yang sebenarnya, betapa dia dan Wulansari telah saling jatuh cinta dan tentu esa ia tidak tega untuk merampas tombak pusaka itu dengan kekerasan dari tangan kekasihnya itu. Tidak mungkin, ayah lah telah meloncat ke kali berantas dan menghilang, nur seta tidak merasa berbohong ketika mengatakan ini. Ki baka terbelalak. Apa? Ia terjun ke dalam kali berantas dan menghilang. Apakah ia tewas ataukah, ia siluman air terdengar panembahan sidik dan nasura tertawa lembut. Haha, kiranya ia telah mewarisi ilmu di dalam air dari cucut kalah sekti. Kembali ki baka terkejut dan memandang kakek itu. Cucut kalah sekti, datuk sesat yang sakti mandraguna dari belambangan itu? Panembahan itu mengangguk. Ketahuilah, ki baka. Ki jembros menyelamatkan Wulan Sari dari bahaya tenggelam dan membawanya ke sini untuk diobati. Kemudian, selama lima tahun, sejak berusia sepuluh tahun, Wulan Sari belajar di sini. Ketika ki jembros datang hendak mengambilnya, kebetulan Raden Nur setah juga berada di sini, muncullah cucut kalah sekti yang membawa pergi Wulan Sari karena dia mengaku bahwa gadis itu adalah cucunya. Nah, demikianlah. Kini, Wulan Sari muncul dan telah memiliki ilmu kepandayan tinggi, bahkan pandai bermain dalam air sehingga ia mampu melarikan tombak pusaka ki ageng terjanir mala. Mendengar keterangan itu, ki baka menarik napas panjang. Sungguh celaka, pikirnya. Tombak pusaka itu tadinya terampas oleh kibufut pranamaya yang menyamar dengan narawiku Bayuni Rada. Setelah Nur setah berhasil menemukan kakek itu, tombak pusaka kini terjatuh ke tangan cucu seorang datuk sesat lain yang juga amat sakti mandraguna, yaitu cucut kalah sekti. Air, sungguh berbahaya. Ketika ki ageng terjanir mala terjatuh ke tangan kibuyuk pranamaya, pusaka itu dipergunakan untuk menghimpun kekuatan memberontak. Pusaka dapat dirampas dan pemberontakan gagal. Akan tetapi, kini pusaka berada di tangan seorang datuk lain seperti cucut kalah sekti, tentu akan disalahgunakan lagi. Sungguh, dunia tidak akan menjadi aman sebelum pusaka itu dapat kembali ke tangan kita dan kita serahkan kepada kekuasaan yang bijaksana melihat wajah yang penuh keprihatinan dari ayah angkatnya Nur setah diam-diam merasa bersalah. Seolah-olah dia yang telah melepaskan pusaka itu ke tangan Wulan Sari. Ayah, saya berjanji akan mencari pusaka ki ageng terjanir mala sampai dapat. Saya akan pergi ke belambangan, kibaka mengangguk-angguk. Memang sudah menjadi tugasmu untuk mendapatkan kembali pusaka lambang. Ketenteraman dan perdamaian itu, Raden. Akan tetapi, sebelum kau pergi, marilah ikut bersarmku lebih dulu, kembali ke lereng Kelut. Kibaka dan Nur setah lalu berpamit dari panembahan Sidik dan Nasura dan kibaka mengaturkan terima kasih atas pertolongan kakek sakti itu yang telah menyembuhkannya dari ancaman maut karena luka pukulan Ajai Marga Parastra. Juga Narsetha mohon doa restu dari gurunya itu yang memberkai mereka dengan doa dan puja akan tetapi, Ayah. Sesungguhnya saya, saya belum mempunyai niat untuk mengikatkan diri dengan pernikahan, untuk kesetian kalinya Nur setah menyatakan keberatan ketika kibaka menyatakan maksud hatinya untuk melamarkan pertiwi, gadis dusun yang bermata lebar, manis dan lembut itu, setelah mereka tiba di padepokan kibaka di dekat puncak gunung Kelut. Mereka duduk berhadapan di atas tikar, duduk bersila dan kini kibaka menatap wajah putra angkatnya dengan penuh selidik. Raden Nur setah, kau sudah kuanggap sebagai anakku sendiri dan satu-satunya keinginan di hatiku adalah melihat kau menikah dan aku dapat menimang cucuku. Sudah digariskan oleh Seng Hyang Wisesa bahwa dalam kehidupan hanya ada tiga perkara yang terpenting, yaitu lahir, menikah dan meninggal dunia. Suatu saat, kau pasti akan menikah dengan seorang wanita dan aku tidak menginginkan kau menikah dengan wanita yang keliru. Pertiwi adalah seorang gadis yang amat baik, lahir batin dan hal ini sudah ku ketahui benar Raden. Coba katakan, apakah Pertiwi mempunyai kekurangan dan cacacela, dan apakah lah tidak pantas untuk menjadi istri Munur setah merasa terharu mendengar ini. Ia tahu betapa besar kasih sayang kibaka kepadanya dan dia. Membayangkan Pertiwi sebagai seorang gadis yang memang amat baik. Akan tetapi, wajah Hulan Sari terbayang di depan matanya, mengusir bayangan wajah Pertiwi dan ia merasa amat berat untuk menerima usul ayah angkatnya itu. Ayah, memang saya tahu bahwa Pertiwi adalah seorang gadis yang amat baik, akan tetapi, sungguh menyesal bahwa saya tidak, tidak mencintanya kibaka mengerutkan alisnya. Hem, Witing Tresno Jalaran Sokokulino, cinta tumbuh dari pergaulan, Raden. Kalau kau sudah bergaul dengan Pertiwi, dalam waktu beberapa minggu saja, aku yakin kau akan jatuh cinta Nur setah merasa terdesak dan tiba-tiba ia merasa kasihan kepada ayah angkatnya. Perlu apa berbohong? Bukankah ayah angkatnya ini adalah seorang yang amat bijaksana? Lebih baik berterus terang, bahkan dia dapat mengharapkan bantuan ayah angkatnya untuk mempertimbangkan keadaannya. Ia menenangkan hatinya yang berguncang, lalu berkata dengan suara yang tenang pula. Maaf, ayah. Sesungguhnya, sudah ada gadis yang saya cinta dengan sepenuh hati saya, benarkah? Dan siapa? Gadis. Itu. Kalau. Aku. Boleh mengetahbinya. Nur setah menggigit bibirnya. Dalam pertanyaan itu sudah terkandung kepahitan dari kekecewaan. Akan tetapi ia tidak boleh kepalang tanggung, membuat pengakuan setengah setencah saja. Ayah, gadis itu bukan lain adalah wulan sari, e-l-a-d-ha-alah. Sudah kuhawatirkan hal itu yang telah terjadi. Anakku, Anggera dan Nur setah, sekali ini terpaksa aku mengatakan bahwa kau telah membuat kekeliruan. Nur setah mengangkat muka memandang wajah ayah angkatnya itu dengan heran dan sekejut. Bapak, kekeliruan apakah yang telah saya lakukan pilihanmu itulah yang keliru. Anakku memilih seorang calon istri harus mempertimbangkan beberapa hal, sedikitnya dua hat terpenting tak boleh dilewatkan. Pertama adalah keadaan gadis itu sendiri dan kedua adalah keadaan orang tuanya. Gadis itu tidak diketahui asal-usulnya, dan mendengar ceritanya bahwa ia membawa pergi kia geng terjenir mala, sudah mendatangkan keraguan apakah ia seorang gadis baik-baik. Kemudian kalau kita meihat keadaan orang tuanya, lebih meragukan lagi. Ia adalah cucu dari cucut kalasekti, dan tahukahkah siapa cucut kalasekti itu? Seorang datuk sesat yang terkenal amat jahatnya, menjadi raja sekalian penjahat di daerah Belambangan. Kalau kakeknya seperti itu, mana mungkin mengharapkan cucunya adalah seorang yang baik-baik dan boleh dipercaya? Tidak, Angger, terus terang saja, aku tidak setuju dengan pilihanmu itu, tidak setuju kalau kau memilih Wulansari sebagai calon istrimu. Terima kasih.